selamat menikmati yang kedua, membuktikan fotosintasis menghasilkan oksigen yang ketiga, membuktikan fotosintasis menghasilkan konsol hidrat yang keempat, membuktikan pengaruh karna atau stratum serta suhu terhadap proses fotosintasis yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses fotosintasis pada tumbuhan percobaan yang pertama, siapkan alat dan bahannya yang pertama, ada panci yang berukuran besar panci yang berukuran kecil tempat untuk meniriskan daun 7 buah daun betadine alkohol 70% air secukupnya gunting penjepit dan penjepit yang kecil serta isolasi pertama, didikan air kurang lebih selama 5 menit air sampai berdidih setelah mendidih setelah mendidih masukkan 7 buah daun disini saya menggunakan daun randu yang sebelumnya selama 1 minggu telah saya bungkus aluminium seperti ini didikan selama kurang lebih 3 menit selama kurang lebih 3 menit kita tiriskan daun ini di tempat yang sudah disediakan selamat menikmati setelah daun kita tiriskan kita masukkan alkohol pada panci yang berukuran kecil kemudian kita masukkan daun yang sudah direbus tadi ke dalam airan alkohol selamat menikmati Oh my god setelah itu kita masukkan ke dalam panci yang berukuran besar kita didihkan daun yang kita beri alkohol sampai mendidih kurang lebih selama 3 menit jangan lupa ini dilakukan dengan api yang sedang setelah kita merebus daun bersama alkohol kurang lebih 3 menit kita mulai mengangkat panci yang sedikit ini kita tiriskan daun di tempat yang sudah dikegiatan selamat menikmati setelah kita tiriskan kita tunggu beberapa menit untuk kita amati sebuah perbedaannya setelah kita mengemati daun yang kita tiriskan menggunakan alkohol langkah selanjutnya yaitu kita baluri menggunakan tetapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian diamkan kita catat dan kita amati perubahan daun yang direbus menggunakan alkohol daun yang sebelum direbus dan daun yang telah dibaluri menggunakan tetapi berikutnya siapkan alat dan bahannya yaitu di sini ada sendok gunting benang alat penghitung penggaris termometer air plastik gilip tanaman hidrila soda kue 1 botol plastik air secukupnya kita buat di sini saya menggunakan handphone langkah yang pertama yaitu kita ambil 5 tangkai tanaman hidrila ini yang sudah dipotong sepanjang 10 cm menggunakan alat pengukur setelah itu kita jadikan satu kemudian nanti kita ikat ujung pada pangkal ini menggunakan benang diikat menjadi satu seperti ini kita mengikat tanaman hidrila ini menjadi satu kemudian langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam botol setelah tanaman hidrila ini dimasukkan ke dalam botol kita tuangkan air ke dalam botol yang telah berisi tanaman hidrila setelah kita memasukkan air ke dalam botol yang telah berisi tanaman hidrila langkah selanjutnya yaitu kita mengukur suhu dan menghitung banyaknya gelembung di tempat yang gelap dan usahakan jangan sampai terkena sinar matahari setelah kita tempatkan di tempat yang gelap langkah selanjutnya yaitu kita mengukur suhunya berapa suhu airnya setelah kita mendapati suhunya berapa kita tulis di tabel hasil pengamatan setelah itu kita amati banyaknya gelembung selama 3 menit dengan posisi dibalik seperti ini berikutnya berikutnya kita tempatkan botol yang berisi tumbuhan hidrila ini di tempat yang terang atau terkena sinar matahari langkah berikutnya tambahkan 1 sendok soda kue masukkan ke dalam botol kemudian aduk setelah itu kita ukur suhunya setelah itu kita ukur suhunya yang terdapat pada air yang telah dicampuri soda kue kita tulis pada lembar tabel pengamatan kemudian kita mulai mengamati banyaknya gelembung di tempat yang terkenal sinar matahari dengan posisi berbalik seperti ini selama 3 menit langkah berikutnya yaitu kita mengukur suhu suhu air yang diatasnya kita beri plastik jilid seperti ini ya penempatannya tetapkan plastik jilid ini ke arah sinar matahari setelah kita mengetahui berapa suhunya kita tulis di tabel pengamatan dan kemudian kita menghitung banyaknya gelembung dengan menggunakan plastik jilid yang berwarna merah seperti ini selama 3 menit kemudian kita ganti warna kertas jilid disini terdapat warna merah kuning biru hijau dan ungu jangan lupa setiap pergantian warna pada kertas jilid kita selalu mengukur suhunya dengan menekatkan posisinya di atas seperti ini sesuai dengan arah sinar matahari lakukan secara bergantian sesuai dengan warna kertas jilid sekarang kita menghitung banyak gelembung hitung banyak gelembung selama 3 menit setelah kita mengukur suhu pada plastik jilid yang berukuran hijau kita mulai menghitung suhunya langkah pengukuran suhu seperti sesuai dengan plastik jilid yang sebelumnya menghitung gelembung ini secara 3 menit berikutnya kertas jilid warna biru sebelumnya ini sudah diukur suhunya hitung banyaknya gelembung selama 3 menit kemudian yang terakhir kertas jilid yang berwarna ungu yang sebelumnya sudah diukur suhunya hitung banyaknya gelembung selama 3 menit sekian traksikum mengenai proses fontositasis dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk memperolek